Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatnya sah atau tidak Perlu diketahui salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurot Aurot tidak boleh terbuka Dan rambut kepala merupakan aurot bagi wanita dalam sholat Karena itu menutup rambut agar tidak kelihatan di dalam sholat Hukumnya adalah syarat sahnya sholat wajib dilakukan Tidak boleh ditinggalkan Sehingga kalau selepas sholat ada orang yang memberitahu dia Tadi waktu sholat ada satu helai rambut yang keluar Atau dia selepas sholat dia lihat ada rambut yang keluar Walaupun satu helai menurut para ulama diantara Imam Shafi'i Maka sholatnya adalah batal dan dia wajib mengulanginya Bagi orang yang betul-betul menjaga sholatnya Tentu hal ini akan mudah Semua itu terjadi karena manusia menganggap sholat itu hal yang kurang penting Sehingga dia tidak melakukan persiapan Jika dia betul-betul menganggap sholat itu penting Dia akan mempersiapkan segala-galanya Mari kita perbaiki sholat kita Jangan terkesa-kesa Perhatikan segala hal sebelum sholat Persiapan sholat Pakaian kita sudah tertutup aurat kita atau belum Semoga barakah dan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!